Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, om nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan semoga kabar di pagi hari ini panjangan semuanya para pencinta youtuber, para pencinta subscriber dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat walaupun banyak jalan-jalan yang ditutup tidak mengurangi rasa karya ayam eh maksud saya tidak mengurangi rasa hormat saya tetap saya jalankan aktivitas silaturahim anjang sono, anjang sini kebetulan pada session pagi hari ini saya berada di daerah Pringgondani Pringgondani itu daerah Balungbendo ikut Kabupaten Sidharjo para Omirsa kebetulan pada pagi hari ini saya soan tapak tilas di tempat istilahnya tapak tilasnya atau tempat di mana yang gadut kojo itu sempat mampir di tempat sini iya tempatnya luar biasa sekali ikuti giat kami hanya di channel Sangkar Cinta Alam tajasawan di tempat petilasannya yang gadut kojo di Pringgondani Sidharjo pegawai petila zahnya yang gadut kojo selamat menikmati 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 apa yang saya rasakan seperti itu yang tempatnya telinga ini jatuh ya beliau cari ketemu di tempat sini ini bisa dinamakan pedanyangannya juga ataupun kerapyak tempat pertemuan tempat singgah atau tempat orang itu bertemu di sini yang di telinga ini loh kayak emasnya beliau ini jatuh di sini sebelum beliau ke pantai selatan untuk ketemu Dewa Rujinya seperti itu tadi sempat saya temukan simbol seperti batu ya seperti batu pelinggih atau simbol seperti simbol-simbolnya siwa saya melihat seperti itu ya lelur kita ternyata banyak juga yang bersemayam di sini juga kita doakan kita berterima kasih atas jasa beliau nya kita bisa damai hidup seperti ini para pemirsa yang dirahmati Allah kegaipan itu ada dan kegaipan itu ada di sekitar kita semuanya dan wajib kita imani dan wajib kita yakini sebenarnya sederhana tinggal kita mau melaraskan diri berinteraksi dengan alam sekitarnya mengheningkan cipta membersihkan hati dan pikiran tanpa ada rasa yang bagaimanapun kita taruh kita lepaskan kita sumeleh pemikiran gak boleh rame penderangan pendengaran ning dan yakin sumber dari sumber alam ini akan memberikan informasi di pemikiran kita di hati kita tidak mengada-ngada apa yang kita dapatkan apa yang kita temu di bahagia ini itu semuanya dari Allah dan kesemuanya itu yang lebih tahu ada Allah subhanahu wa ta'ala dan sempat saya tadi berinteraksi disini itu banyak bata-bata lama para peninggalan mungkin era Majapahit yang sudah terkikis pada waktu Gunung Gelut pada waktu itu mungkin ya kedalaman satu meter ada yang kedalaman satu meter setengah di sekitaran sini itu banyak bata-bata seperti kayak pelinggi-pelinggi itu yang terbenam makanya saya kepingin cari kebenaran informasi ini hanya di channel Sanggar Cipta Alam habis ini saya akan coba cari informasi di kampung ya ikuti terus giat kami selamat menikmati sampai selama setengah tahun ketika menonton tidak selamat menikmati tidak tidak ngepro-ngepro seketat tidak sudah menikmati tidak tidak kamu akan menikmati ini ada pemakaman nenggal ini oh 1 2 3 Hai pun tahu cilainnya berikutnya sering lebih nyenten lampu ini nyenten asyik ini panceran mau menanyakan beri kontrak mati nanti semerap apa mau jenengan tempat ini nggak pun tahu mas berarti ini nggak tahu sementing sehingga rehat ini pas jenengan paling nggak ada mas nggak pikiran gue orang-orang itu itu kan dia ngasih diri gue ngasih diri gue ngasih diri gue ngasih ngapasih kepikiran apa lukun-lukun lukun-lukun itu itu yang itu berlaku mbak mbak itu nanti semerap nih mbak ini kalau nggak berlaku apa ini ini itu nanti semerap sejarahnya mbak ini itu nggak tahu mas ya yang pendatang oke tanggal yang sepuh-sepuh itu 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 pangeran jadi yang sepuh ini pangeran jadi ini itu yang mendorong oh nanti dan jalan estri oke yang metan dan estri yang gila yang gila yang jalur ya mbak kalau nanti waktu di itu itu yang itu yang itu itu yang itu tapi yang mbak itu itu yang itu 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 yang itu itu yang itu itu sempurna kaya sampai itu mbak indonesi yang akhirnya itu seorang yang yang seorang yang mbak mbak nonton mawan, di-review tadi nonton mawan karena apa? ini menghubungkan riwayat nonton doang nonton mawan teman-teman maaf berikan maaf ya, teman-teman apa? apa, apa? apa-apa maaf informasinya maaf nge-sesnya dengan? nge-ses? ngerokok? nge-ses nge-ses? kenangan bahwa masih ada kenangan-kenangan ceritanya tersebut nih bah yang jadinya apa Jadi, itu kenapa ada yang berpastil dan berpastil. Jika nanti ada negara, saya akan melakukan rencang di puku. Karena pada pidat yang ada di puku itu. Tapi, saya akan melakukan penyelitian dan berpastil. Saya akan melakukan rencang lagi, saya akan melihatnya. Biasa-biasa pikiran lu laku sih, apa-apa yang dipikir, sampai nggak ngomong-ngomong di butuh Mbak, nggak pun, mungkin jangan kaya bekas nanggungi masyarakat mereka, mungkin enten-enten Apa yang perlu disampaikan, enten wajangan apa, istilahnya enten pawoling apa Itu masyarakat Mbak Iya kira-kira apa Mbak Mbak, saya berpikir, saya berpikir, kami harus mencoba, dan kami berpikir, mereka tidak bisa mencoba mereka Mbak, maka mereka bisa mengaruh pekerjaan, dan kami harus mencoba mereka untuk mencoba mereka Aku akan mencoba mereka dengan pekerjaan, jadi kami telah mencoba mereka Alhamdulillah, jadi ada kenangan-kenangan. Barangkas Mas Tintan, Pak? Pak Imen. Pak Imen. Ini yang di sini makam sangat enak banget. Apa mana jajar pendusu saja. Terus, karena udah dia, Pak. Alhamdulillah. Kita ini gimana? Ini. Kita ada di makam itu. Kita ke ini saja? Kita ke ini saja. Tadi itu ke sini. dari lemah aku menumpuk mas karena ini tidak bisa menutupnya menit tak tutupnya alhamdulillah ini pengangkatan mas jari-jari makam ini luar biasa mantan ya para pemirsa yang dirahmati Allah ini saya masuk di kampung Peringkotani ini beliau saya ketemu sama Mbak Tejo tadi sempat saya ngomong banyak-banyak sama beliau akhirnya saya terjawab dan saya simpulkan bersama-sama informasi yang saya dapat tadi kepadarannya hampir sama Alhamdulillah seperti itu semoga masyarakat sini terutama Pak Lura ini Pak Lura anak turunya peradabannya tidak melupakan sejarah begitu bantu komen like dan subscribe Pak Lura saya sawan saya tandang di kampung jenengan tanpa permisi mohon maaf Pak Lura di Peringkotani ini termasuk cikal bakal leluhur yang besar masyarakat Peringkotani selayaknya berterima kasih mempunyai leluhur-leluhur yang sangat luar biasa sekali ya nanti saya tak sawan Pak Lura masyarakat sini saya mau ke sawan ke tempat beliau ikutnya sama beliau ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta selamat menikmati Masya Allah Moga Barokah selamat murah pangan murah sandang ngawetan panjang umur jika ini desa pun di mawet ini Peringkotani Moga 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 hari ini kebetulan saya di daerah Peringkotani Balubendok Kabupaten Sibarjo kesempatan pada session pada pagi hari ini kami bersama masyarakat desa Peringkotani ini materinya acaranya apa ini bekakaan 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 itu apa mas termasuk ini acara ngelarung ya acara ngelarung semoga semoga leluhur Peringkotani menyaksikan apa yang menjadi hajat keluarga besar sini dan semoga para para masyarakat sini senantiasa mendapat kebahagiaan dijauhkan dari musibah pancabaya dan semoga gemaribah lojinawi ya para pemirsa ini proses untuk ngelarung ya ngelarung ini benar sekali ini ada kisah dulu Nabi Yuna Ibrahim alaih salam bentuk kecintaannya kepada Allah dia kepin sehari ngasih makan makhluk yang ada di laut tapi kenyataannya seperti apa asal-masal ngelarung seperti ini ini bukan sesirik ini adalah materi yang sangat luar biasa sehingga kita ini tidak lupa dari jati diri kita bangsa yang besar para pemirsa itu tidak melupakan leluhur ini termasuk leluhur-leuhur peninggalan yang harus diuri-uri sehingga masyarakat di Indonesia ini tidak lupa dari sejarahnya suhanallah suhanallah ya ini para pemirsa tradisi seperti ini sudah langkah di tanah Jawa ini ya ini cok bakal ya ini Assalamualaikum Nabi Nakhidir Assalamualaikum Seteh Ari Mbak Kanya senang kalian cokok ini mirsa filosofinya ini anak cucu waya ini Ngirim doa kepada leluhur Ini bentuk sanepannya seperti ini Sepasang para pemirsa Nanti coba Kita akan cari informasi Di pemengkunya sini Semoga kami semuanya dapat informasi Yang detail tentang tayangan Di channel Sangkar Gita Alam ini Ikuti terus Subhanallah Inilah proses Habis ini kita Kita ajar atas Al-Quran Setelah pelepasan ini Disini saya menyampaikan Beberapa Prakata Pertama Bahwa kegiatan Seperti ini Kita lakukan tiap tahun sekali Tepatnya Hari Jumat Bulan besar Pelaksanaannya sebelum Shalat Untuk itu Dengan kegiatan ini Semata-mata Kita memohon kepada Allah SWT Agar semoga Warga Dusun Peringontani Khususnya Desa Bagung Peringontani Umumnya Agar Selamat Tidak ada halangan Suatu apapun Amin Utamanya Yang melakukan Satu kegiatan Di sepanjang Jalur sungai ini Pak Terus yang kedua Semoga saja Pandemi Yang selama ini Menimpa Di pemerintah kita Termasuk Peringontani Khususnya juga Semoga Setelah kegiatan ini Selesai Bilang aman Masyarakat Peringontani Bisa sehat semua Amin Dan semoga Dan semoga yang sekarang Kondisinya masih sakit Semoga Allah memberikan Obat Dan beliau Supaya bisa Beraktifitas Seperti setiakala Amin Amin Lantas yang kedua Lantas yang kedua Jangan lupa Bahwa terkait Dengan Dengan Kegiatan ini Ada lanjutan Senin sore Pak Malum selasa Yaitu Apa Kenduri Bulan besar Karena Selasanya Kita lakukan Salat Jadi Maka Pak Lurah Mohon dengan hormat Pak Ketinggalan sedikit Tidak mengurangi Salah saya hormat Pak Ini saya lanjutkan Jadi Untuk itu Panjenengan Pada Senin sore Melakukan Kegiatan seperti ini Panjenengan Melakukan Di Tempat Ibadah Masing-masing Pertama Masalahnya juga Masa pandemi Dan mari Kita saling Menjaga Satu dengan Yang lain Juga Jangan lupa Protokol Kesehatannya Pak Karena Masanya Sudah seperti ini Lantas Yang Untuk selanjutnya Semoga Saja Tradisi Seperti ini Kita lakukan Sampai dengan Kapanpun Kita masih ada Karena ini Saya Hanya Mempunyai Kewajipan Untuk Meneruskan Adat Istiadat Nenek Moyang kami Dan ini Adalah Secara langsung Kita memberikan Rasa hormat Kepada Leluhur kita Jadi Untuk itu Apa yang bisa Saya sampaikan Semoga Ini bermanfaat Buat kita Semua Dan Panjenengan Dengarkan Nanti Akan disampaikan Oleh Sesepuh kita Dan nanti Pada saat Ada doa Juga Panjenengan Amini Panjenengan Amini Semua Saya berharap Penyakit-penyakit Yang ada di lingkungan Kita ini Bilang semua Karena pada Siang hari ini Amin Amin Jadi Begitu Yang bisa Saya sampaikan Saya kiri Wabilahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sang kesipta Alam Wabarakatuh Kauiljengan Muten-muten Alangan Setunggal Nopo-nopo Amin 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 Bukula Dari Jangan Menikon Among Bada Anglilang Tarakan Mbah Berkaunian Deniz Yang ada Kacat Bapak Kepala Dusun Sekalian Gandeng Remukrokun Kalian Perga Dusun Peringondan Istoyo Amin Deniz Dari Ini Bang Istone Para Bapak Istoyo Bade Milujeng Kampung Bade Ngeruat Dusun Muge 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 Warga Dusun Peringondani Diparing Onoka Wilujungan Rahayu Wilujeng Pun Muten Alangan Setunggal Nopo-nopo Nganjeng Lan Wengking Amin Muge 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 Bapak Ibu Istoyo Ini Hasil Ngadakan Jangan Niki Sakit Tadipun Teramid Dengan Alah Tidak Menangan Alalah Pun Wanten Alah Tuhan Nopo-nopo Amin Sakit Dibaring Seger Wara Selamat 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 Saking Allah Amin 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 suku nginjeng Pak Lura Pak Lura untuk giat acara seperti ini di Pringgondan ini rutin Pak Lura kayak gini giatnya apa temanya ini sedekah bumi sedekah bumi sempat tadi saya ada melihat ngelarung itu materinya apa Pak Lura istilah kalau saya itu ngelarung buat senggolo ngerti nge bener ngerti 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 satu-satunya pasti ada masalah itu jalan perempuan masjid dan Pak Sarjo asli warga sini kembali lagi ke Pak Lura Iya Pak Lura jadikan masih muda ganteng bisa Mbak Lura bener Pak Lura kalau enggak ada kita kita ini seperti ini nanti anak turun kita lupa karena bahasa yang besar itu kan mengingat jasa para leluhur ya mungkin apa yang disampaikan untuk warga di sekitar sini Pak Lura apa mas yang tidak sampaikan untuk masyarakat sini kemudahan tradisi ini Iya bisa langgang Pak Lura kan tradisi ini enggak bisa ditinggalkan sip sip setuju ya nanti kita berbagi nomor telepon Oke tadi saya spontanitas Pak Lura ngikuti kata hadis saya sawan masuk di sini bener oke Gipun Manternon Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah wa la khala wa la kuwata illa billahi latim itulah kian kami para pemirsa youtuber ya ini acara spontanitas hari ini mulai malam sampai hari ini ini kalau tidak atas izin dan takdir Allah saya yakin ini tidak akan terjadi saya ketemu saya buat konten di daerah Pringgondani dan ngikuti full acara pada pagi hari ini bersama Pak Lura dan krak masyarakat desa Pringgondani semoga apa yang menjadi hajat Pak Lura dan masyarakat sini senantiasya Allah mengijabai mugo masyarakat sini dipenparingi kuat selamat murah pangan murah sandang awen tembangan yang umur di tonalir sambik kolo langmugo jaga bumi alam saya sini pangestuni pola leluhur meriki sumrambah dimatang keluargane Pak Lura dan masyarakat sini ya terima kasih saya sangat bahagia saya terharu leluhur-leluhur saya ini sangat cinta sekali dengan adat tradisi karena ini termasuk kearifan budaya lokal para pemirsa kalau tidak ada kita-kita ini siapa lagi kita bisa berjaya bertengger di bumi pertewi ini karena jasa beliau nya bangsa yang besar sekali lagi karena jasa para leluhur dan anak-anak kita ini anak turun-turun kita nanti semoga tidak lupa dengan sejarah Nusantara ini melalui channel Sanggerti Palam terima kasih sudah ngikutin kiat kami dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Rahayu 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 saya kongidomadi see you sub indo by broth3rmax